Kembali lagi di channel aku, Aria Kamandiru Channel Di video kali ini, aku mau cerita tentang hantu muka rata Hantu muka rata Jadi sudah hantu, bangunya itu berwujud laki-laki guys Dan tidak ada mata hidung dan mulut Pipi, eh pipi ada paling, pakai tata dari sini Cekilah Cerita ini bisa dianggap nyata Dan dianggap juga mitos atau hayalan Tapi aku juga bingung, aku disini mau cerita Tapi bingung ini nyata atau enggak Karena aku juga gak mau ketemu dengan hantu itu Dan jangan pernah lagi, jangan pernah ketemu dengan hantu muka rata Tapi ada yang berapa perset, ada 50% menganggap itu mitos ceritanya Dan ada yang menganggap 50% lagi keceritanya Di rumah kecil di desa Apa ya Contohnya aja, contohnya aja di desa Sukodedi Terdapat ada 1 ayah ibu 2, eh 1 orang tua dan 1 anak Saat itu anaknya ingin sesuatu guys Ingin sesuatu Tapi orang tuanya tidak mau mengasih apa yang anaknya inginkan Anaknya itu meraju, eh merajuk pada bahasa malas ya Anaknya itu marah dan Ambil balok atau sebungka batang-batang pohon Dilemparkan ke Bapaknya, ke kepala bapaknya guys Eh, bentar guys Pasti kalian langsung bingung Kok bisa langsung Apa, langsung ceritanya gini Kak Kok gak asal mulai ya Karena aku baca di Apa, artikel Terus ada video Video Youtube juga Dari Youtuber Youtuber yang aku subscribe juga Video nya juga gitu Video nya juga gitu guys Setelah bapaknya atau anaknya itu Memukul Bapaknya itu Bapaknya itu Belum meninggal tapi Ambil sekarang ya guys Terus sama ibunya Ibunya itu Enggak berkata apa-apa Langsung nangis Langis Langis Anaknya itu Tidak tau kenapa Lari, langsung lari ke luar Dia itu Dia itu mampu pikiran Orang tuanya itu Jahat gitu guys Orang tuanya itu jahat Karena apa yang dia inginkan itu Enggak mau Enggak pernah dikasih Ya pernah sih guys Karena Permintanya ini adalah Uang Uang buat Apa itu Buat membeli sesuatu Tapi Lagi 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 Si Anaknya itu Lagi 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 Dengan Dengan Dia Menang Dan Mendapatkan Uang Dan Menang Dan Menang 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 tidak di dalam apa itu balapan dia berurutan nomor satu tapi belum sampai finish ya guys jadi dia tuh sudah di apa di depan sendiri dengan balapan liarnya di depannya itu ada salah satu perlintasan rata api dan saat itu juga jaraknya kurang lebih 200-200 kurang lebih satu kilonan rata api mau melintas di perlintasan rata apinya yang anak itu mau lewati mau seberangi palangnya itu sudah berbunyi guys wii 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 gitu tapi anak itu enggak apa mau merespon merespon palangnya dan dia tuh dikecoh sama teman ya dikecoh dengan berung berung gitu ya terus dia ngugas lagi dan enggak tahu kalau kereta apinya sudah mau melintas dan berdekat kurang lebih jadanya sudah 50 km dan saat itu juga mau melintas diri kereta apinya motornya itu langsung mati guys langsung mati dan langsung jatuh guys dan juga yang anehnya itu tabrak agak anak itu kita tabrak itu bagian kepalanya bagian muka dan kepala muka 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 bagaimana kabarnya ayah dan ibu yang di rumah untuk ayahnya yang aku pernah becah ya tegalnya itu di rumah sakit ya di rumah sakit lawat dan ibunya itu tahu kalau anaknya itu udah meninggal setelah ibunya tahu bahwa anaknya sudah meninggal atau sudah tiada ibunya juga sedih guys demi hari eh hari demi hari bapaknya juga mulai sembuh dan mulai pulih ibunya juga merasa senang tapi setelah sebelum itu itu ibu itu gak cerita kalau cerita ke suaminya kalau anaknya sudah sejajar guys terus ceritanya ceritanya bapaknya kaget atau terkaget deh betul kaget kalau dikabarin dengan temannya kalau anaknya itu main judi dan meninggal saat bapaknya terdiri lelah kereta api cuma sampai disitu dikarenakan sampai sekarang bapaknya itu belum apa belum meminta maafkan tapi dia tuh nangis kalau ditinggalkan anaknya anaknya tinggal selama-selamanya nangis tapi dia tuh seperti belum termaafkan gitu loh tapi ibunya juga sedih Hai dengan ceritanya itu kenapa aromanya itu gentayangan atau cari-cari gitu karena si anaknya itu ingin meminta maaf kepada bapaknya guys kalau ibunya sudah memaafkan tapi kalau untuk bapaknya udah tamat masih gak ada tertutupnya lagi gak tahu gimana lagi tertutupnya lo juga cari-cari di kontennya youtuber yang aku lihat video ceritanya itu juga gak ada cuma sampai disitu saja oke aku minta maaf jika tadi aku cerita agak apa gimana kan baru pertama kali ini aku buat apa eh apa cerita untuk kalian semuanya cerita terutama cerita horor juga sih ya dan aku sih hafal tapi masih grogi juga jangan lupa klik tombol subscribe dan jika kalian suka dengan videoku jangan lupa klik like comment and share dan klik loncengnya biar aku upload video terbaru kalian gak ketinggalannya see you to the next video kemudian Terima kasih.